Oke teman-teman, kembali lagi di channel Alphangar Project, kita bakal nge-reaction video dari Shafas. Tau sendiri lah, Shafas juga gak kenal Shafas dengan rambut gondrongnya, dia dengan topik ciri khas dia, kan yang rambut keretik, anjay. Dia akhirnya klarifikasi, minta maaf sama Gina Lilintar yang selah lama dia buat pemalsuan video-video yang Ata punya utang, Ata punya utang, sumpah gue kesel banget, gimana ceritanya Ata punya utang, bisnis dia ada dimana-mana, duit dia ber-MM, utangnya cuma kecil, itu konten kok menjatuhkan orang gitu. Akhirnya di penjara gue agak seneng sih, di penjara itu karena kasus ini, dia kayak ibaratnya kayak ngedoain anaknya Aurel lah, jelek-jelekin akhirnya di penjara, wah seneng banget anjir, kayak akhirnya gue buka TikTok itu kayak nyaman aja gitu, Nggak ada dia muncul dia VIP gue, udah gue blokir ada aja orang yang nge-post video dia itu kan, nah akhirnya dia buat aku baru lagi, dan dia klarifikasi, mari kita tonton bareng-bareng ya guys ya. Oke sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis sekarang kok. Oke teman-teman, jadi ada video dari Savas Fresh Official, nah ini video dia, dia klarifikasi, video dia, ini video yang terbaru ya, nah kita yang nonton yang terbaru dulu ya, oke ini posisi dia kayak di penjara sih, dia udah nge-tag, gila banyak banget, tetapi lintar, gila lintar, semoga aja kagak direpost, karena dia ini kayak, dia tuh bikin konten kayak nyari viral doang aja dengan cara menjatuhkan orang gitu, dan pake nama orang dia, biar naik nama dia tuh, ih, agak kesel gue, udah, klarifikasi dan permohonan maaf kepada keluarga gini lintar dan masyarakat Indonesia, lu kenapa minta maaf kepada masyarakat Indonesia, makanya jenipu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, Waalaikumsalam guys, berada saya Savas Fresh, oke, Savas, saya Sebriansyah, pada kesempatan kali ini, Sebriansyah, saya ingin, mengklarifikasi dan permohonan maaf kepada keluarga gini lintar, Bangat Halilintar, dan, Aurel Hermansyah, saya memohon maaf atas postingan-postingan saya yang telah beredar di Medsos, ada pun tulisan-tulisan saya, video-video saya, itu semuanya tidak benar, tidak benar, lu kemarin ngomongnya benar gitu, gue punya buktinya, gue punya buktinya, cuma gue gak punya buktinya, sama media dong, diliput sama TV, sampai, tapi gue senang si Atta lo, mengangkat bicara juga kasus ini, gue senang banget, karena, agak sebel aja gitu, ketika ada orang yang buat konten, mending settingan lah, ketimbang kayak, fitnah-fitnah kayak gitu, dan itu semuanya, hal yang tidak tahu kebenarannya, dan saya juga, berlindung, kepada teman-teman semuanya, yang pernah, menyimpan, atau telah mendownload, video-video yang pernah saya post, agar dihapus, karena itu, bisa bernambah buruk, seperti yang terjadi pada saya, dan, mengapa saya minta kalian hapus, semoga, dengan kalian menghapus, positingan-positingan itu, kalian tidak, mendapat hal, yang seperti saya dapatkan, dan, sekarang lagi, saya mohon maaf, dan terima kasih kepada, Bang Atta Halilintar, sekeluarga, Mbak Orel Hermansa, sekeluarga, khususnya, Gini Halilintar, atas apa yang terjadi, dan untuk masyarakat Indonesia, saya juga memohon maaf, karena telah, membuat kegaduhan di Medsos, dan ini, permohonan maaf saya, saya utarakan, dari dalam, berhati saya, yang terdalam, dan tidak ada paksaan, dari pihak manapun, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gue jadi, kayak ngantuk gitu, denger dia ngomong ya, karena kebiasaan, dia ngomong bohong sih, oke, jadi, kita lihat pendapat, dari netizen, kemarin, kemana Bang, gue gak nonggong, lagi jaga, kandang ayam lo bro, lo masih gak tau sih bos, jangan maafin banget, sumpah lo jahat banget dah, nanti kebiasaan dia, biarkan dia ditahan aja, tapi ini, udah bisa buat rekaman, berarti dia udah keluar dari penjara ya, dengan, gue suka banget sih, rambut dia, akhirnya ilang aja, kayak rambut gak pernah dikramas, oke, jangan gitu ya lain kali, waterpuk men, dia, dia gak tau, kalau waterpuk men itu viral di Indonesia, gak mau dihapus, sebenarnya, gak bisa dihapus, karena udah banyak banget, yang ngepost video lo di Youtube, itu mungkin banyak banget dah, oke, terus video dia, setelah dia, ketemu adik ini, mirip, anggun CHS, sepontan sahabat sasi challenge, baca surat al-fateha, kalau ketemu dia, jangan lupa kasih hadiah, temen-temen, ini konten edukasi, agar biasa, kasih challenge, ini udah lama ya, tapi kok, rambut dia, oh iya, gak botak ya, tangan ngasih, tangan kanan ngasih, tangan kiri, megang gamet, bro, jangan kayak gitu loh bos, bos kan paham bos, siapa sah pos pos, hai temen-temen, wah ini udah lama banget, jadi, video klarifikasinya, kayak gitu, dan pendapat-pendapat, dari netizen begitu, dan gue sedikit, ya is, seneng gak seneng sih, cuma lebih kayak, ya, dia dapet pelajaran gitu, karena, bikin konten itu, gak harus menjatuhkan orang bos, seperti itu bos, ketika lo, melihat orang satu tersiksa, lo kata-katain, lo sama aja kayak, menjatuhkan dia, lo makan bangkai, dia, sampai Atta dipanggil media, anjir media dia yang ngikutin dong nanya, bener gak sih, bener gak sih, untung aja ada video, yang gak diterima sama bang Atta, dan Aurel, sehingga dia dipenjara, karena, jangan doain sih, kalau saya, alibinya gak mendoain, kan saya cuma menulis, gitu, dan dia bilang, kan saya cuma bilang kayak gini, semoga, anaknya gak cacat ya, berarti sehat-sehat aja, senang sih gue, oke, videonya cukup sampai sini aja, daripada gue keceplosan lagi ya guys, mungkin kalian sendiri bisa menentukan, silahkan tulis ke dalam video-video di bawah, and see you again, sampai jumpa di video selanjutnya, sub indo by broth3rmax